Harga cabai di Sumut kembali mencatatkan penurunan, harga cabai merah di Kota Medan terpantau turun di kisaran Rp75.000 hingga Rp80.000 per kilo. Ia harganya sudah turun sekarang, tidak semahal kemarin, permintaan pembeli pun semakin meningkat perlahan, sekarang cabai merah sudah Rp75.000-Rp80.000 per kilo, Tutur Adianto, pedagang cabai di Pasar Sukaramai Medan, Rabu, 10 Agustus 2022. Sementara, menurut ekonom Sumut, gunawan benyamin penurunan harga cabai merah ini masih berpeluang terjadi hingga akhir bulan Agustus ini. Saya memperkirakan harga cabai merah nantinya bisa bergerak dalam rentang Rp50.000 hingga Rp70.000 per kilo. Dan penurunan harga cabai merah ini akan memberikan sumbang sih besar terhadap pembentukan deflasi di wilayah Sumatera Utara, katanya. Terlebih sebelumnya harga cabai rawit dan bawang merah juga mengalami penurunan. Dan di pekan ini harga daging ayam juga turun. Sejauh ini harga cabai rawit berada di kisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilo. Meskipun di beberapa kota seperti Padang Sidempuan dan Sibolga harga cabai rawit berada di kisaran Rp50.000 per kilo. Sementara itu, harga bawang merah di Sidempuan maupun Sibolga berada di kisaran Rp430.000 hingga Rp47.000 per kilo. Namun, di kota Medan harganya sudah mencapai Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilo. Sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan harga pada bulan Juli lalu. Namun TPID sepertinya belum tenang dengan realisasi penurunan harga cabai tersebut, jelasnya. Ditambah lagi, masih ada ancaman dari potensi kenaikan harga tiket pesawat. Ini berpeluang membuyarkan ekspektasi terciptanya deflasi di bulan Agustus. Dan saya juga tengah mengkhawatirkan hal yang sama. Yakni kenaikan harga tiket pesawat, yang pada akhirnya membuat penurunan harga pangan di Sumut tertutupi, sehingga yang muncul justru inflasi, ujarnya. Walau demikian prediksi bahwa Sumut masih akan berpeluang untuk mencetak inflasi di tahun 2022 dalam rentang 4,6 hingga 4,9. Belum banyak perubahan namun akan terus kita pantau dan kita lakukan evaluasi. Tugas pengendalian inflasi sejauh ini masih cukup berat. Sekalipun musim panen akan datang, tetapi sepertinya semua belum seperti seuai harapan kita. Karena masih banyak masalah lain yang ditimbulkan dari kenaikan harga energi dan pangan dunia serta perang, terhadap pembentukan harga kebutuhan masyarakat di tanah air, tandasnya. Sekian harga cabai untuk tanggal 11 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.